Gui akhirnya dilarikan ke rumah sakit dengan ditemani Keojing disini terlihat bahwa tubuh Gui sudah dipenuhi dengan darah melihat kondisi Gui yang seperti ini Keojing terus-terusan menangis bahkan saat Gui mau masuk ke ruangan operasi pun Keojing mau ikut masuk tapi disini suster melarangnya selama beberapa waktu akhirnya ibu Gui pun datang dengan berlari disini teman Gui yang melihat ibunya Gui datang cuma bisa diem hingga akhirnya ibunya Gui nanya ke dia gimana keadaan Gui tapi disini temannya Gui cuma bisa diem akhirnya pas dia mau jawab Keojing ini bilang ke ibunya Gui dan minta maaf kalau semua ini salahnya Keojing hingga akhirnya ibu Gui yang benar-benar marah nampar Keojing dan maki-maki ke Keojing kalau dia itu pembawa sial nah disinilah Keojing gak bisa apa-apa selain diem sambil menangis karena perasaan bersalahnya sama Gui di ruangan pasien Gui akhirnya mulai siuman ibu Gui yang tersadar kalau anaknya udah mulai siuman dia ngerasa senang banget tapi pas baru aja siuman Gui ini langsung nanyain dimana keberadaan Keojing dan nanya gimana kabarnya Keojing ibunya Gui pun langsung bilang ke Gui kalau Keojing gak apa-apa tapi disini Gui tetep ngotot pengen nemuin Keojing nah disini Keojing cuma bisa ngeliatin itu semua dari luar sambil nangis ngedengar semua perkataan Gui ibunya cuma bisa diem sambil memalingkan muka dengan berkaca-kaca nah pagi harinya Gui akhirnya siuman dia ngeliat ke samping kalau ada Keojing yang nemenin dia ngeliat Keojing tertidur di samping dia dia akhirnya coba buat nyentuh pipi Keojing Keojing pun akhirnya bangun disini Gui langsung nanya gimana keadaan lukanya Keojing Keojing bilang kalau lukanya gak apa-apa kok disini Gui bener-bener khawatir banget sama Keojing dan ngejelasin kalau waktu itu HP mereka selalu ngeaktifin mode saling mencari karena itulah Gui bisa nemuin Keojing nah pas Gui coba buat duduk sambil ngejelasin ke Keojing tapi perutnya tiba-tiba malah sakit hingga akhirnya Gui terpaksa ngejelasin ke Keojing sambil tiduran Gui pun bilang ke Keojing kalau selama ini dia gak tahu apa yang dilakuin Bayur ke Keojing nah Gui juga bilang kesalahpahaman pas di rumah sakit itu karena dia terlalu kekanak-kanakan Gui pikir Keojing ngebenci anaknya karena itulah dia gugurin anaknya dia juga cemburu pas Keojing dekat sama Sujuan disini Gui juga bilang waktu itu dia bener-bener marah banget karena pas dia mau ngelamar Keojing Keojing malah sama Sujuan Gui pun ngeliatin cincin yang dia desain sendiri buat gelamar Keojing mau gak mau Keojing akhirnya tersentuh dengan semua tindakannya Gui nah disini Gui minta ke Keojing buat ngasih dia kesempatan terakhir akhirnya tanpa pikir panjang Keojing punya tujuin semua permintaannya Gui disini Gui pun senang banget karena Keojing mau kasih dia kesempatan dan Keojing pun gak pernah ngelepasin tangannya Gui nah sore harinya temen Gui ini datang nih buat ngejekukin dia ibunya Gui yang ngeliat temennya Gui datang akhirnya ninggalin mereka berdua buat ngobrol nah disini temennya Gui langsung bilang ke Gui ternyata Gui hebat juga ya dia tuh iseng banget sampai-sampai nyentuh luka Gui dan bikin Gui kesakitan lagi disini temennya Gui langsung bilang ke Gui kalau soal proyek grid yang selama ini dia usahain dengan kerja keras dikasih kesujuan sama ayahnya Gui pun kaget dan gak habis pikir sama tindakan ayahnya itu